Intro Hai guys, bertemu lagi dengan saya, Jackie Putirulan Di channel receh saya ini pastinya Saya harap teman-teman semua tidak bosan Untuk selalu ada di channel, menonton channel saya ini Dan terima kasih juga untuk selama ini Ada yang memberikan informasi melalui kolom komentar Ada yang memberikan kritik, ada yang memberikan saran Dan ada juga yang sependapat dengan saya Terima kasih semuanya Bagi yang tidak sependapat dengan saya juga tidak apa-apa Saya juga mengucapkan terima kasih Yang penting selalu sampaikan dengan Santun dan Sopan Di kolom komentar Kali ini pembahasan kita adalah Siapa yang layak menjadi juara di Indonesian Idol season ini Season yang keberapa ini ya Saya lupa, eh saya gak ngikutin bang ini season keberapa Siapa yang jelas ini udah Indonesian Idol 2020 Nah langsung saja Sebelum kita bahas Siapa yang layak menjadi the next Indonesian Idol Dari 8 finalis yang tersisa Kalau menurut kalian Siapa kira-kira yang cocok untuk menjadi the next Indonesian Idol Nah kalau saya Kalau saya punya pendapat gini loh Untuk menjadi seorang idola Idola itu Bermacam-macam ya Bermacam-macam Bermacam-macam itu dalam arti begini Contohnya Kayak Cranberries itu kan Dia menjadi idola Karena dia suaranya berkarakter Kemudian kayak Maria Kiri menjadi diva Karena suaranya bener-bener berteknik Dan ini ya udah jangan tanya Maria Kiri Kemudian Ada kayak Taylor Swift Itu Yang komersil banget Komersil banget Itu Paling komersil lah Pokoknya Taylor Swift itu Kemudian Ariana Grande Suaranya tuh yang enak banget Enak banget Itu dia nyanyi satu bait aja Itu udah bener-bener Orang udah Aduh nikmatin banget suaranya Kemudian ada Jennifer Lopez Yang seksi banget Yang Walaupun dia gak pake baju Baju yang rada-rada terbuka Tetep aja dia keliatan seksi Kemudian Justin Bieber Justin Bieber itu Dia Sangat berkarisma Itu Berkarisma banget Di Justin Bieber Beyonce Multitalenta Jangan ditanya Kemudian Whitney Suara Penyanyi dengan suara bagus Ya Bagus Dia nyanyi satu baris aja Itu udah bagus Walaupun dia gak pake teknik Macem-macem udah bagus Nah Itu Beda-beda ya Beda-beda Cara Orang bisa menjadi Idola ya Maksudnya Ada yang berkarakter Ada yang berteknik Ada yang Macem-macem tadi Yang udah saya sebutkan Nah Menurut kalian Siapa di antara Delapan finalis Yang tersisa ini Yang Layak menjadi idola Oke Kita bahas Poin yang satu-satu tadi ya Satu-satu tadi Kita bahas satu persatu Mulai dari Yang berkarakter Nah Kalau yang berkarakter Paling berkarakter Menurut saya Menurut saya Di Indonesian Idol ini Yang paling berkarakter Itu Udah pasti Mirabed Mirabed itu Gila deh suaranya Ya nyanyi itu Bener-bener Karakternya unik Jadi setiap dia tampil itu Karakternya udah Mixa sendiri dia Suaranya tuh Mixa sendiri Dia unik Beda sendiri dia Itu karakternya kuat banget Si Mirabed ya Nah Kalau Yang paling berteknik Yang paling berteknik Itu udah pasti Liodra Nah Liodra ini Berteknik banget Suara Jangan Main-main Suaranya Dia setiap kali tampil Dia Menyelip-nyelipkan Teknik-teknik vokal Teknik-teknik vokal Yang 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 Tidak bisa dilakukan Hanya dengan latihan Sehari dua hari Itu benar-benar butuh Waktu proses yang lama Untuk bisa menguasai Teknik-teknik vokal Yang ditampilkan oleh Liodra Kemudian Nah Ini Yang paling komersil Kalau menurut saya Yang paling komersil Itu Tiara Udah deh Jangan gak setuju Kalau Tiara Tiara tuh udah cantik Ya Apa ya Orangnya Emang cantiknya tuh Luar dalem ya Udah deh Jangan dijelaskan Kalau soal cantik Pasti semua setuju lah Tiara tuh cantik banget Dan dia komersil Komersil banget Terus Yang Suaranya Paling enak Yang paling enak Kalau enak nih Bikin nambah lagi Nambah Nambah lagi Gak cukup sekali Dengar suaranya Udah pasti Ziva yang pegang Jadi Kenapa Ziva tuh Yang meratu trending Kenapa Karena orang muter Muter terus Orang muter Karena enak Gitu loh Enak Pak Dia gani Jadi Trending Trending terus Ya kan Nah Kemudian Yang paling seksi Menurut saya Itu Mahalini Pastinya ya Mahalini lah Pokoknya Kalau udah seksi Bahkan suaranya juga Seksi loh Mahalini tuh Kalau dia nyanyi tuh Gimana gitu Lihat wajahnya juga Walaupun Mahalini tuh Maka tertutup Tetap aja seksi ya Oke Kemudian Yang Multitalenta Oh Udah tau kan jawabannya Yang multitalenta itu Siapa lagi Kalau bukan Novia Itu multitalenta Gila Bener Orang Bener-bener Keren dia Multitalenta Dibabat habis Bukan cuma lagu Bahkan koreo-koreonya Gerak tubuhnya Apa segala macem Dia Dari semua genre itu Bukan cuma nyanyinya doang Tapi bahasa tubuhnya juga Menyesuaikan Pokoknya dia Keren banget dah Si Novia Multitalenta Kemudian Yang suaranya paling bagus Menurut saya Gak perlu dia pake teknik aja dulu Dia nyanyi biasa aja dulu Itu udah keren banget Pasti Ainun Ainun tuh paling Bagus suara menurut saya ya Dia nyanyi tuh Coba denger suaranya tuh Bener-bener udah bagus gitu loh Ya karena dia Rutin latihan vokal ya Sama Kak Jerry itu Dan dia juga Ya Katanya dari Cilik Udah penyanyi juga ya Di Palopo sana Dan Yang paling Berkarisma Udah pasti Nuka Nuka yang paling Berkarisma Itu berkarisma Karisma banget Walaupun Jujur Tekniknya mungkin Kalah saing Teknik Teknik bernyanyi Dengan yang lain-lain Tapi dia berkarisma banget Bukti dia masih bertahan Sampai detik ini ya Sampai video ini Saya luncurkan Nah Kemudian Siapa yang layak Jadi The Next Indonesian Idol Siapa yang layak Jadi Idola Ya Ini kan Idol kan Idola Ya tadi Kembali lagi Yang saya bilang Cranberries dengan karakternya Mariah Carey dengan tekniknya Taylor Swift dengan komersilnya Ariana Grande dengan suaranya yang enak Jennifer Lopez dengan seksinya Justin Bieber dengan karismanya Beyonce dengan multi talentanya Whitney dengan bagus suaranya Mereka itu semua idola Paham kan maksud saya Jadi Idol Top 8 ini Udah pasti mereka semua layak Jadi Idola Mereka Berdelapan Layak Jadi Idola Karena mereka punya Itu tadi dia Kalau saya bilang Ya Masing-masing punya Keunggulan-keunggulan Tersendiri ya Keunggulan-keunggulan Tersendiri Untuk menjadi Idola So Menurut kalian Apakah kalian sependapat Dengan Pendapat saya Kali ini Juaranya Tetap tergantung Vote Siapa yang paling Banyak dapat vote Dia yang paling Apa Yang paling Atas ya Posisinya Udah pasti dia akan jadi juara Tapi kalau soal layak Untuk menjadi Idola Udah pasti Delapan-delapannya layak Ini tergantung dari Apa Dari pilihan kalian Yang menonton Oke Boleh setuju Kalau tidak Silahkan tinggalkan komentar Terima kasih Yang telah Menonton video ini Jangan lupa Kalau mau follow Instagram saya Jeky Putirulan Dan Saya jarang Ini ya Saya jarang Bilang subscribe Subscribe ya Subscribe ya Dan Klik loncengnya Kemudian Di like Di share Di komen Oke Terima kasih Duh